Pemirsa PT Angkasa Pura 1 Bandar Udara Sentani selasa kemarin melaksanakan vaksinasi kepada 300 karyawan frontliner dan karyawan operasional. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama kali dilaksanakan sekitar 40 pegawai di lingkungan PT Angkasa Pura 1 Bandar Udara Sentani menjalani proses pemeriksaan hingga penyuntikan vaksinasi COVID-19. General Manager Bandar Udara Sentani Agus Budiharto saat diwawancara mengatakan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan pihak Bandara Sentani ini guna mensukseskan vaksinasi di Indonesia secara khusus di Papua. PT Angkasa Pura Bandar Udara Sentani mengulai mengikuti vaksinasi COVID-19 yang akan terlaksana selama 2 minggu yaitu 1 hari ditargetkan kurang lebih 40 karyawan yang menerima suntik vaksinasi COVID-19. Agus berharap dengan adanya vaksinasi COVID-19, seluruh petugas yang ada di lingkungan Bandara Sentani dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penumpang dengan tetap konsisten protokol kesehatan. Pak Inisiasi bahwa untuk tempat ini adalah untuk para komunitas bandara kita. Komunitas bandara yang tentunya peronliner-peronliner kita sendiri, Angkasa Pura sebagai peronliner ya, yang bersentuhan langsung dengan para turun penumpang, pengantar atau penyemput, termasuk teman-teman airline kita, drone handling dan semua komunitas bandara. Jadi khusus di bandara kita, di kantor Angkasa Pura, kita mencari setempatnya, bersedia sama dengan KKP dan Pemkap Jaya Pura, untuk komunitas bandara tempatnya adalah di bandara ini. Gedinya juga menjelaskan karyawan yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama akan kembali disuntik untuk dosis kedua, yakni 14 hari kemudian. Dari Kabupaten Jaya Pura, Kornil, Medumi, I News Jaya Pura melaporkan. Beberapa berita dan informasi merek lainnya akan menghadir sesaat lain. Ketatlah bersama AIMI Sopoan.